Ayo sayang, turun! 3, 2, 1... 3, 2, 1... Assalamualaikum, hai hai hai, welcome back to my channel, Indri Momski Reva. Channel yang akan memberikan informasi seputar tempat wisata, penginapan, dan kuliner yang nantinya bisa dijadikan referensi buat Sobat Momski dong pastinya. Oh iya, apa kabarnya nih Sobat Momski semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan senantiasa dilimpahkan atas keluasan rezeki dan keberkahan ya, amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa nih Sobat Momski klik tombol subscribe-nya dulu bagi yang belum subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa komen like dan share-nya ya ke sosial media yang kalian punya. Oh iya, gak perlu lama, yuk tonton videonya sampai selesai ya, happy watching and enjoy! Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya. Ini aku spill tempat wisatanya ya, ini adalah wahana alam parung yang berada di Tasik Malaya. Dan untuk HTM-nya Sobat Momski bisa stay tune aja di sini. Wahana alam parung merupakan wahana rekreasi yang sangat lengkap, yang dihiasi dengan pemandangan langsung menghadap ke Gunung Syawal dan menjadi tempat yang tepat dong untuk berlibur bersama keluarga pastinya. Di sini juga banyak pilihan wahana baik untuk anak dan dewasa loh, Sobat Momski bisa banget loh bermain bersama kelinci, kuda, bermacam-macam burung. Selain itu juga terdapat kolam renang baik untuk anak dan dewasa. Dan untuk buat Sobat Momski nih, yang gemar banget mancing, di sini juga disediakan kolam pemancingan ya, yang cukup besar gitu. Dan untuk di sekeliling wahana ini semuanya dialahsi dengan rumput sintetis gitu ya. Jadi membuat suasana tuh, sampai belepotan aku ngomong ya, membuat suasana tuh semakin adem, asri, dan syahdu gitu gak sih? Dan saat kami datang ini kondisinya masih agak sepi ya, karena kami datangnya tuh pagi sekitar jam 9 sampai di lokasi ini. Dan setelah di atas jam 11 kurang lebih 1 jam atau 2 jam kemudian kami singgah di sini, langsung seperti semut lautan manusia gitu. Oh iya, masih banyak juga loh tempat-tempat lainnya yang akan memanjakan Sobat Momski dan keluarga. Ya, seperti tempat karaoke, kemudian ada area futsal, playground, dan taman bunga. Ada juga mini zoo, kemudian area berkuda, atau hanya sekedar bersuah foto. Kemudian ada mini soccer, kolam renang, dan yang terbaru itu pastinya ada serododan atau rainbow slide, dan sky bike. Nanti akan kita eksplor ya. Nah, ini anak lanang minta di shoot, mempegang-pegang burung kakak tua ya, minta di foto dan di shoot gitu. Ya, mohon maaf ini goyang-goyang kakaknya. Ada landscape, ada horizontal, vertical ya, pokoknya lah sesuatu. Koneng-koneng dan biru-biru, marna favorit aku dan paksu. Oke, pokoknya stay tune aja ya Sobat Momski. Dan inilah sky bike. Dan untuk sky bike ini, di luar harga HTM-nya ya Sobat Momski. Untuk HTM tadi kan Rp40.000 ya, itu sudah renang input dan segala macam foto. Dan kalau untuk yang sky bike ini, berbayar ya. Ini dikenakan kurang lebih, kemarin aku lupa ya, Rp10.000 atau Rp15.000 deh. Pokoknya sekitaran segitu. Alhamdulillah, ini anak lanang berani. Biasanya tuh udah paling ketakutan kalau dalam ketinggian, tapi sekarang mungkin udah mulai besar ya. Jadi udah adrenalinnya udah bertambah. Seneng sih ngeliat Doi have fun. Ini abis berenang, bilas, kemudian main ke sky bike. Doi gak mau main ke serodotan, kata dia capek. Udah gitu kan antrinya pasti panjang, pake banget. Namanya musim liburan ya gak sih? Apalagi musim liburan akhir tahun seperti ini. Ini tuh videonya aku ambil di akhir tahun kemarin, tapi aku baru sempet up sekarang. Ya, banyak kesibukannya emak-emak. By the way, anyway, on the way, bahas way nih, sobat mamski. Menurut kalian, bener gak sih? Kalau wisata alam itu biasanya menjadi primadona untuk liburan akhir tahun gitu. Yap, karena memberikan ketenangan untuk jiwa dong pastinya. Ya, salah satunya ya, seperti wahana alam parung Bita Sikmalaya ini yang kami singgah ya. Karena wahana alam parung ini menawarkan tempat wisata konsepnya tuh konsep keluarga dengan suasana yang asri dan sejuk gitu ya. Dan karena juga terletak di lereng gunung desa Guranteng ya, kecamatan Pager Agung, Tasikmalaya. Harusnya sampai ujung. Hah? Dan ini adalah kolam renang untuk dewasa yang tepatnya berada di lantai tiga ya. Jadi kita nanjaknya tuh sampai tiga kali tangga dan disebelahnya tuh berjajar gajibonya super luas dan banyak. Itu gak perlu lagi pake biaya ya. Nah ini kita naik lagi ke lantai yang paling atas untuk kolam renang ramah anak. Gitu, jadi untuk usia yang balita nih bagus banget mainnya disini. Dan disebelah kirinya tuh terdapat juga tenan seperti untuk makanan ringan ya. Dan toiletnya juga banyak, ada kurang lebih tuh 12 pintu yang di lantai ini. Nah, ini sobat Mamski bisa lihat sendiri. Ini sejajar dengan wahana area sky bike ya. Terhujan, terbitlah, terang. Seperti ini aja terus nih. Ini beberapa kali sih stepnya sih. Hujan, terang, hujan, terang. Jadi dua kali kayaknya nih disini hujan. Tapi enak sih jadi syahdu. Makin adem, makin sejuk gitu kan. Dan tepat di bawah sky bike-nya ini, kita turun lagi satu lantai. Itu juga untuk kolam yang dewasa ya. Nah ini aku spill ya. So stay tune. Oke, kita geser lagi, naik lagi ke lantai duanya lagi. Dan ini ada wahana ember tumpahnya. Disini tuh udah seperti lautan apa nih? Ruame Pol Desti. Hmm, tapi tetep ya namanya liburan dinikmati. Terima kasih telah menonton! Nah, itu dia masjidnya besar, Besti. Masjid At-Tauhid. Hmm, cakep banget ya. Pastinya bersih dong. Nah, aku melipir sedikit nih dari sebelah kanan kolam renang. Ini terdapat juga gajebo yang bentuknya tuh kayak piramid gitu, segitiga. Kemudian ada tenan makanan ringan gitu. Kalian mau yang ngepop-ngepop. Ya, bisa order di situ ya. Nah, ini aku explore ya, Sobat Mamski. So stay tune lagi. Dan, disini juga ada kolam ikan koi gitu ya, banyak banget. Tempatnya bersih. Asri bener-bener sejuk banget. Dikelilingi dengan persawahan, perkebunan, dan pegunungan. Bikin suasana tuh makin syahduh. Pastinya ya, kalau udah nyaman itu gak bakalan mau pulang dong. Bener gak sih? Ya, dengan tempat menginap dan spot selfie andalan saat berlibur, biasanya gak sedikit dong para wisatawan yang ingin berlama-lama di sebuah destinasi. Bener gak? Ya, oleh karena itu, wahan alam orang ini juga sudah menyediakan penginapannya juga loh. Dan, untuk penginapannya sendiri, apa, sangat asri juga ya. Karena, bernuansa alam dengan fasilitas bintang 4. Bersih, nyaman, asri, sejuk. Apalagi itu disuguhkan dengan pemandangan pegunungan yang sangat indah. Kalau di pagi hari itu pasti diselimuti dengan kabut-kabut. Jadi betah kan, berlama-lama, nginep di situ. Ya, contohnya anak lantang. Mau nyebur lagi dan nyebur lagi. Main air lagi, main air lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.